Manusia yang bisa menghilang seri delapan dari sepuluh pendekar empat alis jelit dua. Bab lima. Pemuda zaman sekarang semakin lama semakin suka kehidupan nikmat, yang dapat dilatih menjadi seorang petugas ahli sudah tidak banyak lagi. Dengan sorot meds memuji ia lihat pemuda itu mendekat, lalu menyapa, tidurmu semalam baik tidak tidak baik, aku tidak dapat tidur, jawab Gakkyang. Dia bicara sejujurnya, di depan sang to aku ini biasanya dia bicara dengan jujur. Kebanyakan orang hanya berlaku jujur terhadap orang yang dihormatinya. Terhadap hal ini jelas Oh Sing juga sangat puas, katanya pula, orang yang beralis empat itu apakah masih mencari perkara kepadamu tidak, jawab Gakkyang. Sebenarnya tidak perlu kau hiraukan dia, pada hakikatnya dia seorang yang tidak berarti, ujar si muka kuda alias Oh Sing. Ya, ku tahu, kata Gakkyang. Mungkin baru pertama kali ini bagi pandangan orang Liok Syao Hang dianggap sebagai seorang yang tidak terarti. Oh Sing lantas mengeluarkan sepucuk surat yang tertutup rapat dan diserahkan kepada Gakkyang, inilah petunjuk terakhir sebelum kau naik kapal, setelah kau laksanakan segera pula kau boleh naik. Gak yang menerima surat itu dan dibukanya, hanya membaca sekejap saja, wajahnya yang cakap tiba-tiba menampilkan rasa takut, kedua tangannya juga mulai gemetar. Apa yang harus kau lakukan menurut petunjuk itu tanya Oh Sing. Gak yang tidak menjawab, selang agak lama, perlahan pulih ketenangannya, lalu surat dan sampulnya dirobeknya hingga hancur terus dimasukkan ke dalam mulut dan dikunyah, lalu ditelan bulat-bulat. Surat Matt Oh Sing kembali menampilkan rasa memuji, setiap petunjuk hanya ditujukan kepada seorang saja, kecuali orang ini sendiri tentu tidak boleh diketahui orang ketiga. Dalam hal ini jelas juga telah dilaksanakan Gakkyang dengan baik. Sekali ini engkau diharuskan berbuat apa? Kembali Oh Sing bertanya. Gak yang menatapnya, sampai lama baru dia berucap sekata demi sekata, aku diharuskan membunuh kau kulit muta Oh Sing mendadak berkerut-kerut serupa orang yang mendadak dicambuk dengan keras. Ucapnya dengan rada gemetar, bahwa engkau dapat mencapai sukses seperti sekarang, siapa yang membantumu engkau jawab Gakkyang. Tapi hendak kau bunuh diriku sorot Matt Gakkyang penuh menampilkan rasa pedih, tapi suaranya tetap dingin dan tenang, aku tidak ingin membunuhmu, tapi juga tidak boleh tidak membunuhmu, toh tidak diketahui orang lain, apakah engkau tidak dapat melawan perintah satu kali saja tidak dapat? Jawab Gakkyang. Oh Sing memandangnya, sorot matanya berubah setajam sembilu, ucapnya pula dengan perlahan, jika demikian, seharusnya jangan kau katakan padaku, memangnya kenapa jika kau cari kesempatan untuk menyergap diriku mungkin akan berhasil, sekarang setelah ku tahu, yang akan mati ialah dirimu. Mulut Gakkyang terkancing, bibirnya yang tipis jelas menunjukkan kekejamannya, mendadak ia melompat bangun segesit harimau kumbang. Ia tahu Kerr, turun tangan lawan jauh lebih keji daripadanya, terpaksa ia harus bertempur dari jarak dekat, harus mengatasi lawan dengan tenaga fisik. Jelas Soh Sing tidak pernah memikirkan hal ini, sebab pertarungan di antara dua jago kelas tinggi mestinya tidak menggunakan Kerr demikian. Ketika dia mengetahui apa yang terjadi, tahu-tahu Gakkyang sudah menubruk tiba, kedua orang lantas jatuh terguling dan terperosot ke dalam laut. Napas Soh Sing terengah, usianya jauh lebih tua daripada Gakkyang, tenaganya jelas selisih banyak, gerak-geriknya juga tidak selincah anak muda ini. Waktu ia ingin mencekik leher lawan, mendadak sikut Gakkyang menyodok iganya, berbareng telapak tangan menabas lehernya, menyusul terus menindih tubuhnya dan menjotos pula batang hidungnya belum lagi jotosan Gakkyang mengenai sasarannya, mendadak Oh Sing berteriak, nanti dulu, coba lihat lagi petunjuk lain yang ku bawa, Gakkyang rada sangsi, tapi jotosannya tetap diteruskan, ketika muka Oh Sing sudah berlumuran darah dan tidak sanggup melawan lagi, barulah dia ambil sepucuk surat lain dari dalam baju Oh Sing, dengan tetap menunggangi tubuh lawan ia merobek surat itu dan dibacanya. Segera berubah lagi air muka Gakkyang, perlahan ia berdiri, air mukanya entah menunjukkan rasa gembira, atau berduka. Oh Sing juga meronta bangun, ucapnya dengan terengah, ini hanya untuk menguji dirimu, ingin ku tahu apakah engkau mutlak akan tunduk kepada perintah yang diberikan padamu, mukanya berlepotan darah, hidungnya juga pecah sehingga wajahnya tambah menakutkan. Tapi dia masih tertawa, katanya pula, sekarang engkau sudah lulus ujian, engkau sudah memenuhi syarat. Nah, lekas naik kapal, segera Gakkyang membalik tubuh dan melangkah ke depan. Waktu dia membalik tubuh, sorot matanya kembali berkaca-kaca, namun sedapatnya ia menahan air matu yang hampir menetes itu. Dia bersumpah pasti takkan mencucurkan air matu lagi. Semua ini adalah pilihannya sendiri, dia tidak boleh menyesal, juga tidak perlu berduka. Bagaimana emosi sudah berubah menjadi sesuatu yang mahal dan juga berbahaya, bisa merenggut jiwanya. Betapapun dia harus tetap hidup. Jika ada orang yang harus mati, yang mati itu pasti orang lain. Waktu berlayar berubah lagi pada petang harinya, sebab separtai muatan lain belum lagi selesai. Para kelasi yang sudah siap melaksanakan tugas itu kembali mulai berjudi lagi dan minum adat atau men perempuan, kesempatan terakhir sebelum berlayar itu mereka gunakan sebaik-baiknya untuk bergembira, habis itu mereka harus melakukan kehidupan sengsara pula yang lama. Dan bagaimana kehidupan pelaut tentu sudah sama diketahui, terutama kehidupan seks. Perut Liu Xiaohang sudah mulai kosong, selagi dia ingin mencari hiburan, tiba-tiba dilihatnya Gak Yang yang bajunya robek dan berlepotan darah itu datang dari tepi pantai sana. Mengapa dia berubah menjadi begini? Apalah yang dilakukan tadi? Apakah bertempur dengan orang? Dengan siapa? Apakah toakonya yang bermuka kuda itu sekali ini Liu Xiaohang dapat menahan diri dan tidak bertanya, bahkan juga tidak memperlihatkan rada kejut atau heran, seperti tidak pernah melihat sesuatu. Gak Yang sedang mencari air minum. Barang siapa kalau habis menelan dua sampul dan kertas surat pasti perlu minum. Di atas bangku di dalam rumah sana ada ceret air, tempat itu memang biasa tersedia air minum, cuma jarang digunakan orang, sebab kebanyakan pendatang lebih suka minum arak. Ceret air ini dibawakan ke sini oleh seorang nelayan tua bermata satu dan belum pernah diminum orang. Sekarang kebetulan Gak Yang perlu seceret air ini, tanpa mencari cangkir lagi, ceret itu diangkat, corong menghadap mulut terus dituang begitu saja. Seorang kalau habis bertempur sengit, baik jasmani maupun rohani pasti berada dalam keadaan loyo, kewaspadaan terhadap segala apapun tentu juga kendur, apalagi ia mengira keselamatan sendiri mutlak tidak menjadi soal. Sebaliknya tiba-tiba teringat sesuatu oleh Liu Xiaohang, si nelayan tua bermata satu itu selama dua hari ini tidak pernah terlihat minum air, mengapa sekarang bisa mendadak membawakan seceret air minum. Pikiran ini membuat Liu Xiaohang memperhatikan lagi suatu hal lain. Di sarang rasa ini yang suka minum air cuma pemuda siga itu saja, caranya minum air mestinya tidak perlu ditonton, tapi sekarang si nelayan tua bermata satu justru lagi meliriknya secara diam-diam, tampaknya dia berharap selekasnya pemuda itu menghabiskan isi ceret itu. Corong ceret sudah terarah tepat di mulut Gak Yang, tapi sebelum air tertuang, mendadak Liu Xiaohang mencetikan jarinya, sepotong wang perak menyambar dan tering, corong ceret tepat tersambit. Corong tertimpuk peyot dan melencong. Gak Yang merasa tangan tergetar, ceret juga jatuh ke lantai, air tumpah, tangannya juga terciprat beberapa tetes air, ia coba menciumnya dan air mukanya seketika berubah. Tanpa bertanya juga Liu Xiaohang tahu di dalam air pasti beracun. Dilihatnya si nelayan tua sedang membalik tubuh dan diam-diam hendak mengeluyur pergi, cepat Xiaohang melompat ke sana. Segera nelayan tua itu menghantam ke belakang, cepat dan keras juga pukulannya, cuma sayang, yang menjadi lawannya ialah Liu Xiaohang. Dengan gerak terlebih cepat, Xiaohang sempat menelikung lengannya, tangan yang lain terus mengangkatnya dan didorong ke depan Gak Yang, inilah orang yang kau perlukan, kata Xiaohang. Gak Yang memandangnya seperti tidak paham apa maksudnya, lalu menjengek, untuk apa orang ini masa engkau tidak ingin menanya dia atas suruhan siapa hendak mencelakaimu tanpa bertanya juga ku tahu siapa yang ingin mencelakaiku, memangnya siapa tanya Xiaohang. Kau jawab Gak Yang. Xiaohang jadi melenggong sendiri. Aku ingin minum air, tapi sengaja kau pukul jatuh ceret air, memangnya siapa kalau bukan engkau yang hendak membuat susah padaku. Perlahan nelayan tua itu berdiri dan berkata, bukan saja kau bikin susah dia, juga bikin celaka diriku. Lenganku ini hampir kau pun tir patah, harus kau ganti rugi padaku, tiba-tiba Xiaohang tertawa, baik, ku beri ganti rugi sepotong uang pelak, anggaplah ku berikan padamu untuk minum arak, si nelayan tua ternyata tidak sungkan-sungkan, segera ia pungutuang perak yang jatuh di lantai itu terus angkat kaki, sama sekali tidak lagi memandang Gak Yang. Bapak 6. Gak Yang juga tak memandangnya, sebaliknya melotot piluk Xiaohang, katanya tiba-tiba, dapatkah kau bantu diriku katakan saja, jawab Xiaohang. Sukalah engkau menjauhi diriku, makin jauh makin baik, kata Gak Yang. Sampai sekian lama Gak Yang duduk sendirian di situ, Liu Xiaohang sudah pergi jauh, sesungguhnya memang sudah tidak kelihatan lagi bayangannya. Manusia yang suka ikut campur urusan orang lain itu entah sedang mengurus apa lagi? Dengan sendirinya si nelayan tua tadi juga sudah menghilang entah kemana. Teringat kepada nelayan itu, mendadak Gak Yang melompat bangun dan menerjang keluar. Dia harus mencegah tindakan Liu Xiaohang supaya tidak menanyai nelayan tua itu. Dugaannya memang tidak salah, Liu Xiaohang memang sedang mencari si nelayan tua, malahan mereka berdua dapat menemukan dia hampir pada saat yang sama sebab mendadak mereka mendengar jeritan di tepi pantai sana. Waktu mereka memburu ke sana, si nelayan tua yang selamanya hidup di lautan itu ternyata sudah mati terbenam. Yang mahir berenang mati tenggelam, setiap orang bisa mati terbenam di dalam air. Namun nelayan tua ini jelas hendak pergi minum arak, mengapa tanpa sesuatu sebab bisa terjun ke laut dengan pakaian rapi? Liu Xiaohang memandang Gak Yang, anak muda itu pun memandang Liu Xiaohang. Tiba-tiba di kejauhan ada orang berteriak, kapal akan berangkat. Kapal akan berangkat-angkat jangkar pasang layar berangkat teriakan lantang sahut-menyahut di sana sini, kapal laut Rase tua itu akhirnya meninggalkan pantai pada waktu senja itu. Tampaknya syarat juga muatan kapal itu. Memang satu-satunya kelemahan Rase adalah rakus, makanya mudah terjebak oleh kaum pemburu. Agaknya si Rase tua juga tidak terhindar dari sifat rakus. Liu Xiaohang juga sangat ingin mebekuk Rase tua itu untuk ditanyai sesungguhnya barang apa saja yang termuat di dalam kapal, apakah takkan berbahaya membawa muatan seberat itu. Belum lagi dia dapat membekuk si Rase tua, hampir saja ia menumbuk si kuah daging. Pada waktu dia masuk ke kabin yang pintunya setengah terbuka itu, kebetulan si genit kuah daging lagi melangkah keluar. Liu Xiaohang memandangnya dengan terkejut, Hei, mengapa kau pun berada di kapal ini? Mati si genit berkedip-kedip, sebab kalian sudah berada semua di sini, kami naik kapal dan kau pun naik ke sini. Xiaohang menegas. Tapi si genit balas bertanya malah, coba jawab, di atas kapal ini bukankah kalian juga harus makan nasi? Tentu saja harus. Setiap orang hidup, berada di manapun tetap harus makan nasi, dan untuk bisa makan nasi harus ada orang menanak nasi. Maka si genit lantas menuding hidungnya sendiri dan menambahkan, nah, aku inilah tukang menanak nasi, bukan saja menanak nasi, juga memasak daging, mulai kapan kau ganti pekerjaan? Tanya Xiaohang si genit tertawa manis, ucapnya, semula aku memang tukang menanak nasi, babu, hanya terkadang punya sambilan pekerjaan lain, minus 00 kabin utama seluruhnya ada delapan kamar, daun pintu yang berukir dihiasi pegangan pintu perunggu sehingga kelihatan terlebih indah dan mewah. Konon yang menumpang kapal ini kebanyakan adalah orang yang berkedudukan tinggi, ucap si genit. Xiaohang menghela nafas sambil menyengir, ini dapatku bayangkan, kalau tidak, siapa sanggup membayar kepada si rasetua, si genit meliriknya sekejap, kau pun orang berkedudukan bukan tidak jawab Xiaohang, engkau banyak uang juga tidak. Sesudah membayar kepada si rasetua, aku hampir bangkrut seluruhnya, apa yang diucapkannya memang sejujurnya. Maka si genit tertawa pula, tidak punya uang juga tidak menjadi soal. Jika sekali tempokah salah makan obat, boleh juga sekali tempokuh ganti profesi lagi, Xiaohang hanya menggeleng dan menghela nafas, sungguh tidak terpikir olehnya anak perempuan semacam ini bisa menanak nasi. Si genit lantas menuding kamar kabin ketiga di sebelah kiri, katanya, itulah kamarmu. Si berengsek yang cuma makan telur melulu itu tinggal di kamar pertama sebelah kanan, apakah aku dapat ganti kamar yang lain tidak dapat sebab apa sebab semua kamar sudah penuh terisi, seketika Xiaohang berteriak, apa katamu? Si rasetua membujukku agar mencarter kapalnya, tapi sekarang setiap kamar kabin penuh terisi orang si genit menjawab dengan tak acuh, kedelapan kamar di sini semuanya terisi, enam belas kamar di bawah juga penuh. Biasanya si rasetua memang suka ramai, makfum banyak orang semakin menyenangkan dia, dengan tertawa ia menambahkan pula, cuma yang tinggal di atas adalah penumpang kelas utama, si rasetua malah sengaja memberi pesan agar kubuatkan makanan enak bagi kalian. Malam ini kau ingin makan apa aku ingin makan daging raset panggang, panggang rasetua sampai empuk tulang melulangnya, kata Xiaohang. Meski tidak ada raset panggang pada makan malam, namun hidangannya cukup banyak dan lezat, si genit ternyata benar pandai masak. Nenek bilang, untuk memikat hati lelaki harus menembus dulu perutnya, setiap anak perempuan yang pandai masak kebanyakan mendapatkan suami yang baik, waktu si genit mengemukakan dalil ini, kebanyakan penumpang sama tertawa. Hanya Liok Xiaohang saja yang tidak tertawa. Sungguh ia tidak habis mengerti dari mana si rasetua mendapatkan penumpang-penumpang kelas utama ini, rata-rata menjemukan. Sejauh itu Gak Yang juga tidak muncul lagi, begitu masuk kamar kabin lantas tidak pernah keluar pula. Menunggu sampai larut malam dan suasana sunyi, Liok Xiaohang berduduk sendirian di atas dek dan memandangi air laut, jagat raya ini seolah-olah cuma tersisa dia sendiri saja. Dalam keadaan begini, barulah ia merasa bebas merdeka. Menyendiri terkadang juga semacam kenikmatan, cuma sering juga membuat orang teringat kepada hal-hal yang mestinya tidak perlu teringat. Terlalu banyak mengenangkan hal yang menyedihkan bisa membuat orang lekas tua, sering juga mengubah pribadi seseorang. Syukurlah Liok Xiaohang tidak berubah terlalu banyak. Dia masih tetap bergeirah, tetap bersemangat, terkadang malahan sangat bodoh, namun juga sering pintar luar biasa. Terhadap urusannya sendiri hampir tidak terpikir, sebaliknya suka ikut campur urusan orang lain. Orang macam apakah gak kekeng itu? Bahan pakaiannya sangat baik, jahitannya juga model mutahir, uang tampaknya tidak menjadi soal, dengan begitu saja ia membayar 500 tahil. Meski tangannya kelihatan panjang dan kuat, tapi jelas tidak mirip orang yang biasa bekerja kasar, gerak-geriknya berwibawa, seperti orang lain ditakdirkan harus menurut perintahnya. Ditinjau dari hal-hal ini, seharusnya dia terlahir di keluarga terpandang, tapi dia justru kelewat pintar, terlalu dingin, putra keluarga terhormat. Biasanya tidak demikian berulang-ulang ia disergap orang dan hampir mematikan dia, tetapi dia sendiri sedikit pun tidak mau ambil pusing, juga tidak mau mengusut. Sudah jelas si nelayan tua bermata satu itu bermaksud meracun mati dia, tapi dia sengaja berlagak tidak tahu. Apakah disebabkan dia sedang buron hingga sudah tahu siapa yang akan dihadapinya. Tapi dia juga tidak menutupi jejaknya sendiri, tidak mirip seorang yang sedang buron. Dia berbalik seperti sengaja menghindari Liu Xiaohong, dengan tegas tidak mau menumpang kapal yang sama dengan Liu Xiaohong. Padahal sama sekali Liu Xiaohong tidak bermaksud membuat susah padanya, melainkan cuma ingin bersahabat saja dengan dia. Semua tanda tanya ini sukar dimengerti oleh Liu Xiaohong. Selagi dia termenung, mendadak terdengar deru angin keras, sepotong papan sedang mengetruknya dari atas, menyusul terdengar pula angin tajam menyerampang dari samping, kembali sebatang pengayuh menyapu pinggangnya. Waktu itu dia duduk di atas pagar dek, satu-satunya jalan selamat hanya terjun ke bawah. Dan di bawah sana adalah laut. Ketika dia mendengar lagi suara telung yang keras, tahu-tahu ia sudah berada di dalam laut. Air laut sangat dingin, juga sangat asin. Bab tujuh. Dia mendepakan kaki di dalam air dan bermaksud melompat ke atas, betapapun dia harus berusaha memegangi badan kapal. Tapi dari atas pengayuh yang panjang itu menghantam pula serabutan. Cukup tinggi dek kapal itu dari permukaan air, dia tidak dapat melihat orang di atas, sebaliknya dari pantulan kerlip bintang orang di atas dapat melihatnya. Xiao Hang menyurut mundur supaya tidak kena pukul pengayuh, sedangkan kapal masih terus laju ke depan, jarak antara dia dengan kapal itu makin lama makin jauh, sekalipun dia dapat melayang di permukaan air juga sukar lagi menyusul ke sana, umpama sementara ini dia takkan mati tenggelam, rasanya juga takkan tahan lama, bila mana matahari terbit tentu dia akan terbenam. Liu Xiaohang yang biasanya serba pintar dan dapat mengatasi segala macam kesulitan apapun, masakah akan mati terbenam begitu saja dengan sendirinya dia takkan mati terbenam semudah itu. Seorang kalau jatuh ke dalam laut juga tidak mutlak pasti akan mati. Dalam waktu singkat sudah terpikir olehnya beberapa macam kerlipun untuk melalui bahaya yang mengancam ini. Sedapatnya ia mengendurkan sekujur badan agar terapung di permukaan laut, asalkan malam ini dapat dilalui, esok pagi sangat mungkin akan bertemu dengan kapal yang berlayar, jarak dari sini dengan pantai tidak terlalu jauh, juga di garis layaran umum. Harus berusaha menangkap ikan, darah dan daging ikan dapat menambah tenaga. Semua ini belum pasti berhasil, tapi dia harus mencobanya, asalkan ada sekitik harapan harus dicoba. Ia percaya daya tahan dan kemampuan gerak perubahan diri sendiri terlebih kuat daripada orang lain. Yang paling penting, dia mempunyai semacam tekat mencari hidup yang tidak kenal menyerah, bisa jadi lantaran tekat yang keras inilah membuatnya beberapa kali lolos dari bahaya dan dapat hidup sampai sekarang. Dan dia masih akan hidup terus. Siapa tahu belum lagi dia menggunakan care yang terpikir olehnya itu, dari atas terdengar lagi suara berak yang keras, ada sesuatu terperosot dari dekapal, kiranya sebuah sekoci penolong. Agaknya orang yang menyerangnya supaya jatuh ke laut itu tidak ingin dia mati di dalam laut melainkan cuma sengaja mendesaknya supaya kecebur saja. Kecuali Gak Yang, jelas tidak ada orang yang mau berbuat demikian. Sekoci jatuh dari tempat ketinggian dan ternyata tidak terbalik, nyata orang yang membuang sekoci ke bawah itu dapat menggunakan tenaganya dengan tepat dan efektif. Waktu Liu Xiaohang naik ke atas sekoci itu, dia tambah yakin yang membuang sekoci pasti Gak Yang adanya, sebab dalam sekoci terdapat satu ceret air, belasan biji telur rebus, ada pula sebuah bungkusan yang amat berat, itulah bungkusan 500 tahil perak yang disodorkan Gak Yang kepadanya tempoh hari. Perbuatan anak muda itu sungguh sangat istimewa, sama sekali dia tidak menyembunyikan setiap tindakannya, bahkan seperti sengaja hendak memberi tahukan kepada Liu Xiaohang, Yauhang, betapapun aku melarang kau menumpang kapal ini, kau bisa apas Yauhang menghela nafas, tanpa terasa ia pun tertawa, ia suka kepada anak muda ini, juga suka kepada perbuatannya, tapi tampaknya sekarang mungkin sekali dia takkan melihatnya lagi untuk selamanya samudera raya seluas ini, sekeliling tiada tertampak ujungnya, apakah dia harus menyusul kapal laut si Rase tua sekuatnya atau mundur teratur ke arah datangnya tadi? Dengan sendirinya dia tak mau mengejar dengan mati-matian. Kapal mereka baru berlayar 3-4 jam, jika mau mendayung sekuatnya, ditambah lagi sedikit kemujuran, pada waktu fajar tiba mungkin dia sudah dapat minum arak lagi di sarang Rase. Cuma sayang, dia lupa dua hal. Pada waktu kapal mulai berlayar mendapat angin buritan, sedang dia harus mendayung sekoci, betapapun tenaga mendayung tak dapat menandingi layar berkembang mendapat angin. Selain itu akhir-akhir ini kemujurannya juga tidak terlalu baik. Sebelum Seng Surya terbit, kedua lengan si Yauhang sudah terasa kemang, kaku dan pegal, karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk mendayung. Pekerjaan yang tampaknya mudah dan sederhana, bila mana dipraktekan ternyata jauh lebih berat daripada pekerjaan lain. Ia lantas minum air dalam ceret dan makan beberapa biji telur rebus. Mulut masih terasa pahit, ia ingin berbaring dan istirahat sebentar. Siapa tahu, begitu rebah lantas terpulas. Waktu dia mendusin, terasa sinar matahari sangat menyilaukan, Seng Surya ternyata sudah berada di tengah hangkasa, seceret air yang lebih berharga daripada emas itu ternyata tumpah terdepak kakinya waktu tidur dan airnya sudah kering terjemur. Bibir Syaohang juga pecah terjemur, sejauh Nesu memandang hanya air laut belaka, laut bergandeng langit dan langit bertaut dengan laut, sama sekali tidak terlihat bayangan daratan. Tapi dia dapat melihat setitik bayangan layar, bahkan jelas sedang melaju ke arah sini. Dia hampir saja berjinkrak dan berjumpalitan di atas sekoci ini untuk merayakannya. Mungkin seorang pengemis mendadak putus lotere hadiah pertama juga tidak segirang dia sekarang. Datangnya kapal itu sangat cepat, tiba-tiba diketahuinya kapal ini seperti sudah sangat dikenalnya, di haluan kapal tampak berdiri satu orang yang kelihatan juga sudah sangat dikenalnya, ternyata si rase tua adanya. Si rase tua juga mempunyai matu yang jeli, dari jauh ia sudah melambai-lambaikan tangannya sambil berteriak-teriak. Jarak antara kapal dan sekoci juga semakin dekat, sampai kerut pada wajahnya juga sudah kelihatan. Mendadak siau hang merasa wajah si rase tua yang keempat itu terlebih menyenangkan daripada seorang nona cantik. Hampir saja ia tidak tahan dan ingin bergerak, tapi dia dapat menahan perasaannya dan pura-pura berbaring di dalam sekoci dengan lagak sangat santai. Sebaliknya si rase tua lantas berteriak, Arha, sudah kami cari dirimu kian kemari, untuk apa engkau mengeluyur sendirian sampai ke sini dengan santai? Si rase tua menjawab, Aku bosan dengan hidangan yang diolah si genit, maka ku pancing ikan untuk ganti menu, berapa ekor ikan dapat kau pancing? Tanya si rase tua dengan melengak. Ikan belum berhasil ku pancing, tapi dapat memancing seekor rase tua, kata siau hang dengan tertawa, lalu ia bertanya, Jelas-jelas kalian sudah berlayar, untuk apalagi putar kembali si rase tua juga tertawa, tertawa licik serupa rase tulen, aku pun kembali ke sini untuk memancing ikan, masa di lautan sana tidak ada ikan meski ada ikan, tapi tidak ada seekor pun yang mau membayar 500 tahil perak kepadaku, tapi ikan yang di sini juga tidak mau bayar lagi, kan sebelumnya sudah ku bayar, sebelumnya lain dengan sekarang, ujar si rase tua. Sebelum ini kau sendiri yang mau menumpang kapalku dan tidak pernah ku dorong kau ke laut. Sebab itulah bila sekarang kau mau menumpang lagi kapalku, harus membayar pula 500 tahil, wah, alangkah kejamnya kau ini, teriak siau hang. Si rase tua bergelap tertawa. Dengan sendirinya dia tidak putar kembali ke sini untuk memancing ikan. Soalnya muatan kapalnya terlalu syarat sehingga lupa mengisi air minum. Di tengah lautan bebas, biarpun rase tua yang paling cerdik juga sukar mencari setetes air minum pun. Maka terpaksa mereka harus putar balik untuk mengisi air. Mungkin inilah yang disebut nasib liok siau hang seperti sudah ditakdirkan harus berlayar dengan kapal ini. Sesungguhnya ini nasib baik atau buruk? Kapal sudah menekti, liok siau hang dan si rase tua berdiri di haluan kapal. Apapun yang terjadi, bisa melihat daratan lagi tentu akan senang. Jauh berdiri di samping batu karang. Seorang sedang memandang ke sini, mukanya yang lonjong seperti kuda itu menampilkan semacam perasaan heran dan kejut. Siau hang pura-pura tidak tahu. Dia turun kapal dari sisi lain. Orang yang berdiri di samping batu karang itu sedang memperhatikan gerak-gerik di atas kapal sehingga tidak memperhatikan dia. Siau hang mengitari ke sana dan diam-diam mendekati si muka kuda, lalu mendadak menegur, kau baik ia mengira orang ini pasti akan terperanjat. Siapa tahu orang cuma berkedip saja, sorot matanya tetap menatapnya dengan dingin dan tenang, sahutnya, kau baik saraf orang ini seperti saraf baja. Siau hang berbalik tidak enak hati, katanya pula, apakah engkau lagi heran mengapa kami putar balik lagi? Oh sing tidak menyangkal. Kami kembali ke sini untuk mencari kau, kata Siau hang pula. Untuk apa mencari ku tanya Oh sing. Sebab barang yang kau kirim itu terlalu berat, kami khawatir kapal akan tenggelam, terpaksa putar balik untuk mengembalikannya kepadamu. Siau hang sengaja menebak-nebak saja, ingin menguji bagaimana reaksi orang. Siapa tahu Oh sing tetap tenang saja, berkedip saja tidak. Jengeknya, barang kiriman itu bukan milikku, kapal itu pun bukan milikmu, urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Untuk apa kau cari diriku nyata tebakan Siau hang tadi telah mengenai dinding batu. Tapi dia belum putus asa, ia coba bertanya pula, jika barang bukan milikmu, untuk apa kau datang ke sini, sengaja kemari untuk meniup asap bius terhadap saudara Oh sing. menatapnya dengan sorot metu setajam pisau, mendadak tubuhnya melejit ke atas, terus membalik badan di udara seperti burung, lalu menerjun ke dalam air serupa ikan, dalam sekejap ia menggunakan tiga macam gerak tubuh yang tidak sama, kelung, dia terjun ke dalam laut. Nyata ginkangnya tidak di bawah sukong pising, maling sakti yang termashur. Bab delapan. Siapapun kalau menguasai ginkang setinggi ini pasti bukan sembelarangan orang. Siau hang memandangi gelombang ombak yang naik turun itu, hatinya juga timbul berpuluh pertanyaan. Waktu ia berpaling, dilihatnya sorot metu gak yang juga sedang menatapnya dengan tajam, ia terus mendekatinya dan menegur dengan tersenyum, aneh bukan, kembali kita bertemu, yang ku herankan adalah sepuluh biji telur rebus saja tidak dapat kau habiskan, jawab gak yang dengan dingin. Lain kali jika hendak kau dorong aku ke laut sebaiknya kau ingat satu hal, ujar Siau hang dengan tertawa. Hal apa tanya gak yang? Aku tidak suka minum air putih dan makan telur rebus, aku gemar minum arak dan makan daging, tapi lain kali bila mana kau jatuh lagi ke laut mungkin cuma sesuatu saja yang dapat kau makan, sesuatu apa tanya Siau hang? Dagingmu sendiri, jawab gak yang. Siau hang tertawa. Pada saat itulah di pantai ada orang menjerit kaget, sesosok tubuh terdampar ke pantai oleh ombak, jelas seorang mati. Cepat mereka memburu ke sana, segera diketahuinya orang yang mati ini adalah teman yang baru saja terjun ke laut itu. Sungguh aneh, ginkangnya begitu tinggi, tapi mengapa lama sekali tidak tahan menyelam, hanya sebentar saja lantas mati terbenam. Orang ini bukan mati terbenam, ucap nelayan yang menemukan meyat ini. Sebab perutnya tidak kemasukan air, namun pada sekujur badannya juga tidak ditemukan sesuatu tanda luka apapun. Kematiannya mirip si nelayan bermata satu, kata Siau hang sambil berpaling ke arah gak yang. Tapi anak muda itu sudah melangkah ke sana dengan kepala tertunduk, jelas sangat berduka dan juga sangat lelah. Untuk membunuh Oh Sing bukanlah pekerjaan gampang. Yang membunuhnya dengan sendirinya bukan gak yang di sekitar sini pasti masih ada seorang pembunuh yang menakutkan, dengan kera yang sama dia telah membunuh Oh Sing dan nelayan tua bermata satu itu. Di antara kedua orang itu hanya ada satu persamaan, yaitu mereka sama-sama pernah menyergap gak yang. Apakah hal inilah yang mendatangkan kematian bagi mereka? Jika demikian, lantas ada hubungan apa antara si pembunuh ini dengan gak yang? Siau hang menghela nafas, ia tidak mau berpikir lagi, yang diharapkannya sekarang hanya mandi sepuasnya. Siapapun kalau terendam di dalam laut pasti ingin mandi, apakah dia habis membunuh orang atau tidak? Tak ada bedanya. Tempat mandi sangat sederhana, yaitu tiga barak yang dibuat dari beberapa potong papan kayu rongsokan, jika ada yang mau menorang yang tinggal di surga dunia seperti ini tentunya bukan pembunuh. Yang jelas, di pulau ini pasti juga ada penghuninya, cuma siapapun takkan menyahgah bahwa orang pertama yang akan dilihat liuk siau hang di pulau ini justru gak yang adanya. Gak yang bukan saja tidak mati, bahkan pakaiannya tampak perlenteh, wajahnya cerah, tampaknya jauh lebih gembira daripada sebelumnya. Di bawah hereng sana rumput menghijau bagai permadani, terdapat sebuah jalan kecil berbatu, gak yang berdiri di situ dan sedang menatap siau hang dengan dingin. Begitu melihat dia seketika siau hang melonjak kaget serupa melihat setan, teriaknya, hai, kenapa engkau berada di sini kalau tidak berada di sini mau berada di mana jengek gak yang? Waktu kapal tenggelam, kemana kau pergi? Kenapa tidak kutemukan dirimu? Tanya siau hang. Waktu kapal tenggelam, kemana kau pergi? Kenapa tidak kutemukan dirimu? Jawab gak yang. Jawabnya ternyata sama dengan pertanyaan liuk siau hang. Pada waktu kapal tenggelam, untuk sekian lama liuk siau hang memang tidak lantas mengambang ke atas. Terpaksa siau hang bertanya urusan lain, siapa yang menyelamatkanmu? Siapa yang menyelamatkanmu? Gak yang tetap menirukan. Selama ini engkau berada di mana gak yang tetap menirukan pertanyaan siau hang itu, satu kata pun tidak berbeda. Siau hang tertawa. Sebaliknya gak yang tidak tertawa. Setelah lolos dari bencana dan bertemu kembali, seharusnya mereka bergembira, tapi gak yang ternyata tidak kelihatan senang, sebaliknya sikapnya seolah-olah mengharapkan liuk siau hang mati saja akan lebih baik baginya. Untung siau hang tidak menghiraukan sikap orang, dia kenal anak muda ini memang agak nyentri. Apakah engkau memang hendak datang ke sini dan sama sekali tidak bermaksud ke kepulauan timur sana? Namun dari mana kau tahu kapal si rasetua akan mengalami bencana di tempat tertentu dan kira bagaimana pula kau sampai di sini? Beberapa pertanyaan ini umpama diajukan kepada gak yang juga pasti takkan mendapatkan jawaban, maka siau hang pun tidak mau mengutarakannya. Yang dipertanyakannya sekarang cuma satu hal, orang macam apakah yang tinggal di sini? Apakah si rasetua dan si genit juga berada di sini? Urusan ini tidak perlu kau tanya, jawab gak yang dengan dingin. Jika aku sudah datang kemari, mana boleh tidak ku tanya ujar siau hang? Bila perlu boleh kau pergi lagi melalui jalan kedatanganmu semula, saat ini masih keburu, kata gak yang. Biarpun aku dibunuh juga aku tidak mau pergi, jawab siau hang dengan tertawa. Seketika gak yang menarik muka, jika begitu biarku bunuh dirimu segera ia angkat tangan kanan, telapak tangan kiri membuat satu lingkaran miring dan telapak tangan kanan terus memotong kuduk kiri liuk siau hang. Jurus serangannya sangat aneh, cepat lagi ganas, hanya dalam waktu 30 hari yang singkat ini kufunya ternyata mendapat kemajuan pesat. Ilmu silat memang tidak datang secara kebetulan, tapi harus dilatih dengan tekun. Tapi kemajuannya yang teramat cepat sungguh ajaib. Dan melulu satu jurus saja liuk siau hang hampir dibuat kelabahkan. Selama hidup liuk siau hang entah berapa banyak berhadapan dengan lawan tangguh, boleh dikatakan yang pengalaman tempur, tapi jarang menemui lawan yang lebih tangguh daripada anak muda ini. Jurus serangan yang aneh ini ternyata tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Cepat ia melompat mundur. Gak yang tidak mendesak lebih lanjut, jengeknya, lekas kembali ke sana, takkan ku bunuh dirimu, biarpun kau bunuh diriku juga aku tidak mau kembali ke sana, jawab siau hang. Kau tidak menyesalkan sudah pernah ku katakan, selama hidupku ini tidak pernah menyesal, gak yang mendengus, kembali dia menyerang lagi. Tapi segera diketahuinya kumfuliok siau hang juga jauh lebih hebat daripada apa yang disangkanya. Betapapun dia menyerang dengan jurus aneh, ujung baju lawan saja tidak dapat menyentuhnya. Terkadang sudah jelas serangannya akan kena sasarannya, siapa tahu sekali berkelit segera siau hang dapat mengelak. Siau hang sendiri juga beberapa kali jelas dapat merobohkan Gak yang, tapi dia tidak meneruskan serangannya, tampaknya dia sengaja hendak mencobanya untuk mengetahui asal-usul aliran kumful orang, seakan-akan juga tidak bermaksud melukainya. Gak yang seperti sama sekali tidak mau mengerti, serangannya bertambah ganas dan cepat nge berkunjung kemari, masakah kau sambut dia dengan kera demikian di ujung jalan sana penuh tertumbuhan bunga, seorang tampak berdiri di tengah semak bunga dengan kedua tangan tergendong di punggung, mukanya bulat, kepalanya sudah setengah botak, senyumnya kelihatan ramah, kalau pakaiannya tidak mewah, bisa jadi orang akan mengiranya sebagai tukang kebun. Begitu melihat orang ini, seketika Gak yang berhenti menyerang dan menyurut mundur, kedua samping jalan juga tertumbuhan bunga, ia mundur ke belakang semak-semak bunga, dan sekali melompat, tahu-tahu sudah menghilang. Kakek kepala botak dan kelihatan ramah itu lantas mendekati siyao hang dengan perlahan, tegurnya dengan tersenyum, anak muda biasanya memang kurang tahu adat, mohon Anda sudi memaafkannya, tidak apa-apa, kami sebenarnya adalah kenalan lama, ujar siyao hang. Aha, bagus, sahabat lama bertemu kembali. Sungguh sangat menyenangkan, sebentar pasti akan kuadakan perjamuan bagi kalian, ucap si kakek sambil berkeplok gembira. Biasanya di pegunungan yang sepi ini jarang kedatangan tamu, asal ada sedikit urusan yang dapat dirayakan, tentu kami tidak sia-siakan kesempatan ini. Apalagi pertemuan kembali antara sahabat bukanlah urusan kecil, dia berbicara dengan sewajarnya, jelas nada seorang yang hidup aman tenteram dan penuh kepuasan, sungguh sangat mengagumkan bagi telinga liok siyao hang yang sudah biasa hidup di tengah pergolakan dunia kangung. Si kakek lantas bertanya pula, bolehkah ku tanya siapa nama Anda yang mulia? Segera siyao hang memperkenalkan namanya. Di depan kakek yang ramah ini merasa takkan merasa was-was atau curiga. Ah, kiranya liok kongcu, ujar si kakek sambil manggut-manggut. Sudah lama ku kagumi namamu, meski di mulut dia bilang kagum, padahal sama sekali ia tidak memperlihatkan sikap hormat. Sejak muda liok siyao hang sudah termashur, namun bagi pendengaran kakek kecil itu tiada ubahnya serupa si A dan si B di tepi jalan, hal ini tidak pernah dialami oleh liok siyao hang. Begitulah si kakek lantas berkata pula dengan tertawa, kebetulan hari ini di tempat kami ada suatu upacara kecil, entah cuota musuh dihadir atau tidak tentu saja siyao hang mau, cuma dia bertanya juga, ada upacara apa dan merayakan urusan apa hari ini adalah hari untuk pertama kalinya putriku dapat makan sendiri, sebab itulah beramai-ramai kami berkumpul dan bersantap sekali lagi makanan yang pernah dimakan putriku dahulu, jika urusan tetek bengek begini juga perlu dirayakan, sungguh urusan yang harus dirayakan di dunia ini akan terlalu banyak. Meski dalam hati berpikir begitu, namun di mulut tak diucapkan liok siyao hang, dia cuma berharap yang dimakan putri orang waktu itu bukanlah bubur sung-sung. Sebab sudah setian lama dia tidak pernah makan enak, ia perlu hidangan yang lezat. Didengarnya si kakek lagi berkata dengan tertawa, dalam hati liok kong cu tentu merasa gali untuk apa urusan tetek bengek begini harus dirayakan, kan terlalu banyak urusan lain di dunia ini akan dirayakan juga. Yang mengembirakan adalah soal hidangannya, sejak kecil putriku ini gemar makan, maka untuk pertama kalinya dia dapat makan sendiri, yang diminta adalah soal hidangan lengkap sayur mayur dan arak, meski dia dapat menyebutkan tepat apa yang dipikirkan liok siyao hang, namun liok siyao hang tidak merasa heran. Jalan pikirannya adalah perasaan umum, siapapun dapat mempunyai jalan pikiran seperti dia. Si kakek berucap pula dengan tertawa, sudah sangat lama di sini tidak kedatangan tamu dari luar, hari ini tiba-tiba dihadiri liok kong cu, tampaknya nasib putriku lagi mujur, bila mana nanti hidangan sudah kusikat habis, baru kalian tahu kehadiranku tidak membawa kemujuran, ujar siyao hang dengan tertawa. Si kakek terbahak, ia memberi hormat dan menyilakan tamu berjalan ke sana. Suan rumah sangat menyenangkan, tapi bila nama suan ramah yang mulia saja tidak ku ketahui, bukankah aku akan dianggap sebagai tamu kurang ajar ujar siyao hang dengan tertawa. Oh, aku si go dan bernama Beng, kata si kakek. Habis menyusuri semak-semak bunga, di depan kembali ada semak-semak bunga lebat. Di sekelilingnya menghijau permai, udara cerah. Ada kolam teratai di depan dengan jembatan kecil berlekuk sembilan, di tengah kolam ada gardu terapung. Waktu mereka tiba di situ, di tengah gardu hadir belasan orang, ada yang berduduk, ada yang berdiri. Usianya juga tidak sama, ada tua, ada muda. Jenis kelamin juga berbeda, ada lelaki, ada perempuan. Dan danan masing-masing juga berlainan, ada yang memakai baju mentereng model kuno, ada yang berjubah longgar dan cuma dilampirkan sekenanya saja. Semuanya kelihatan santai dan gembira, segala macam duka nestapa duniawi seolah-olah sudah terbuang jauh. Inilah kehidupan manusia yang sejati, inilah yang benar-benar dapat menikmati kehidupan manusia. Diam-diam Liu Xiaohang merasa kagum dan juga terharu. Di sini acara bebas, tidak pakai adat istiadat, hendaknya Liu Kong Chu juga tidak perlu sungkan, kata si kakek kecil tadi. Jika semuanya tidak pakai adat istiadat, kenapa aku dipanggil Liu Kong Chu ujar Xiaohong? Si kakek tertawa, ditariknya tangan Xiaohong dan diajak menyeberang jembatan berlekuk sembilan itu. Seorang lelaki setengah umur berkopiah pamas berdan dan pembesar zaman kerajaan Tong, dengan ikat pinggang kemalap putih dan membawa cawan arak mendekati mereka dengan langkah bergoyang sampan, setelah menyerahkan cawan arak kepada Liu Xiaohong, dengan berlenggang dia menyingkir lagi. Dia si ho, si kakek memberitahu, dia suka minum arak, maka suka mengaku sebagai hoti ciang, itu penyai zaman Tong, pantas dia sudah kelihatan agak mabuk, kata Xiaohong dengan tertawa. Sembari bicara matanya tertuju ke arah seorang perempuan. Jika ada perempuan yang dapat menarik perhatian Liu Xiaohong, perempuan itu pasti tidak jelek dipandang. Mungkin perawatannya agak terlalu tinggi, namun potongan yang semampai cukup serasi dengan garis tubuhnya yang menimbulkan semacam daya tarik yang kuat, raut wajahnya kelihatan cerah, sepasang matanya yang gemerdek mirip metu kucing itu menunjukkan dingin dan tegasnya, tapi juga cerdas, namun juga membawa semacam perasaan kemalasan yang sukar diuraikan, seakan-akan sudah bosan terhadap kehidupan ini. Sekarang perempuan ini telah meninggalkan rombongan orang, di gardu air sana dan menyongsong mereka berdua. Belum lagi mendekat kerongkongan Liu Xiaohong sudah terasa kering, terasa hawa panas membakar di dalam perut. Tampaknya dia juga memandang Xiaohong sekejap, sorot matanya yang serupa macu kucing itu menampilkan senyum menghina. Habis itu ia lantas berpaling dan memandangi kakek kecil sambil perlahan menjunurkan tangan. Kembali kalah ludas lagi tanya si kakek sambil menghela nafas. Terima kasih telah menonton!